Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama saya Dolin di channelnya Hardolin Pada kesempatan kali ini saya mau nge-review salah satu produk tas atau daypack keren dari brand outdoor lokal asal Solo, Jawa Tengah Yaitu Cosmin Sniper Pro kapasitas 30 liter Nah kenapa saya bilang keren? Karena menurut saya tas ini tuh punya beberapa fitur dan kompartemen yang cukup mewah dan melimpah gitu ya Tapi tas ini tuh dibanderol dengan harga yang cukup murah alias terjangkau Nah untuk lebih jelasnya seperti biasa dan nggak pake lama, sekarang saya bakal langsung aja buat mulai review tasnya Cosmin Sniper Pro 30 liter ini adalah daypack berkapasitas cukup besar yang dirancang dan cocok untuk kegiatan hiking, traveling, atau kegiatan backpacking Tapi menurut saya tas ini juga cocok lah untuk dipakai sehari-hari Daypack ini mempunyai dimensi tinggi 60 cm, lebar 32 cm, dan panjang ke belakang 30 cm Untuk materialnya tas ini menggunakan bahan Cordura yang dikenal kuat, awet, cukup tebal, mempunyai tekstur yang agak sedikit kasar Dan sudah bersifat anti air atau waterproof dengan intensitas tekanan air yang ringan Pada bagian desain dan modelnya, daypack ini menurut saya mempunyai desain yang bagus dan cukup keren Ditambah lagi tas ini tuh punya beberapa kompartemen yang bisa dibilang banyak banget kompartemennya Nah oke, sekarang kita lihat ada fitur dan kompartemen apa aja sih di daypack Cosmate Sniper Pro ini Yang pertama tas ini mempunyai kompartemen utama sebesar 30 liter Yang dapat diakses melalui bagian atas menggunakan 2 buah tali pengerut Karena bukaannya menggunakan tali, maka daypack ini juga sudah dilengkapi dengan top lid atau tutup kepala tas pada bagian atasnya Pada bagian sini terdapat 1 buah saku atau kompartemen yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang kecil kalian Lalu pada bagian depan tengahnya, tas ini juga mempunyai sebuah kompartemen yang berukuran cukup besar Dan di bagian depan bawahnya juga terdapat sebuah kompartemen yang ukurannya setengah lebih kecil dari kompartemen yang ada di atasnya Pada bagian sini juga terdapat sebuah tulisan Sniper Pro dan sebuah aksen reflektif yang berfungsi sebagai reflektor untuk memantulkan cahaya di malam hari Selanjutnya tas ini juga mempunyai sebuah front akses atau front loading dengan bukaan yang cukup besar di bagian depannya Fitur ini jelas akan lebih mempermudah dalam mengakses keluar masuk barang bawaan kalian Di bagian dalamnya juga, tas ini sudah dilengkapi dengan sebuah kompartemen khusus yang cukup untuk menyimpan sebuah laptop Oh iya, di balik bagian front aksesnya tadi, masih terdapat sebuah kompartemen rahasia yang terbuat dari bahan jaring Belum habis sampai di situ, pada bagian bawahnya tas ini juga mempunyai sebuah bottom pocket yang mempunyai layar atau pembatas di bagian dalamnya Pada bagian sini bisalah untuk menyimpan sendal, sleeping bag, atau pakaian kotor kalian Lalu pada setiap bagian sisinya, tas ini juga sudah terdapat masing-masing sebuah side pocket dan sebuah tali kompresi Di saku samping ini cukuplah untuk menyimpan botol minuman sehari-hari kalian hingga berukuran 1 liter Dan yang terakhir, pada bagian paling bawahnya tas ini juga sudah dilengkapi dengan rain cover kompartemen Nah oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang atau back system dari Cosmic Sniper Pro ini Pada bagian belakangnya, Daypack Cosmic ini menggunakan Air Comfort Back System Teknologi Yang sudah dilengkapi dengan bantalan busa yang cukup tebal dan juga empuk Di bagian belakangnya ini juga, tas ini sudah dilengkapi dengan sebuah kompartemen untuk menyimpan water blader Lalu pada bagian solder padnya, tas ini mempunyai bantalan busa yang cukup tebal dan ukurannya bisa dibilang agak lebar Pada bagian atas solder padnya juga, tas ini sudah terdapat sepasang load lifter strap Dan juga sudah terdapat chest strap yang sudah dilengkapi dengan sebuah peluit darurat Dan yang terakhir, pada bagian belakang bawahnya, tas ini sudah dilengkapi dengan tali pinggang atau yang biasa disebut hip belt Nah jadi segitulah detail dan beberapa kompartemen yang ada pada Daypack Cosmic Sniper Pro 30 liter ini Untuk kesimpulan dan kelebihannya, menurut saya tas ini punya desain yang keren dan punya beberapa kompartemen yang bisa dibilang ya cukup banyak lah kompartemennya Ada kompartemen di bagian atas, terus ada kompartemen di bagian depan, ini apa front access tadi Terus ada bottom pocket di bagian bawah, terus ada slot untuk laptop juga di bagian dalam Terus di bagian belakangnya juga ada slot untuk menyimpan water blader kalian Dan selebihnya ya ada beberapa kompartemen kecil lah di bagian depannya Jadi ya intinya tas ini tuh punya banyak banget kompartemennya Paling kekurangan untuk kompartemennya itu, tas ini tuh nggak punya kompartemen di bagian saku hip beltnya kan Di bagian pinggang itu nggak ada sakunya Tapi untuk kekurangannya itu nggak ada masalah lah ya Karena kan kekurangannya ini juga udah ketutup sama semua kelebihan yang sudah tadi saya jelaskan gitu Apalagi kan tas ini tuh dibanderol dengan harga yang cukup murah, yaitu 300 ribuan aja lah Lebih tepatnya 399 ribu gitu Nah kesimpulan akhirnya, apakah tas ini worth it buat kalian beli? Menurut saya jawabannya worth it banget Karena dengan harga 300 ribuan, kalian bisa dapet tas keren dengan fitur dan kompartemen yang cukup banyak Nah oke, mungkin cukup sekian aja review singkat dan kesimpulan dari saya Semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi buat temen-temen yang masih cari tahu tentang Cosmic Sniper Pro kapasitas 30 liter ini Kalau kalian ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat klik like, komen, share, dan juga subscribe channel Hardolin Karena kedepannya masih akan ada beberapa gear list atau perlatan outdoor yang akan saya review di channel ini Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video review selanjutnya Bye Nah jadi segitulah Nah jadi segitulah Detail Nah jadi segitulah detail dan beberapa kompartemen yang ada pada Bye 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 Terima kasih telah menonton!